Intro Kerap kali batuk menjadi menjengkelkan Jika terus terjadi tanpa henti Bagaimana tidak konsentrasi kerja kerap kali buyar ketika batuk berkepanjangan Sebagian besar batuk memang tidak berbahaya Namun bisa amat mengganggu Penyakit ini kerap menyerang kita Hingga rasanya menjadi masalah kesehatan yang biasa Seiring dengan hal tersebut Mitos tentang batuk pun banyak beredar di masyarakat Bahkan seringkali memunculkan kesalahpahaman Ada baiknya Anda cek mitos-mitos batuk berikut ini Mungkin saja salah satu hal yang Anda yakini nyatanya salah Kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat Bersama kami sudah ada Dr. Habli Seorang selesialis THT Telinga Hindunan Tenggorokan Juga kepala leher Dr. Habli selamat siang Siang Dok kita sekarang tadi lagi bahas mengenai penyakit-penyakit yang ada di musim penghujan Salah satunya yang cukup membadal adalah mengenai batuk Batuk ini sangat mengganggu Bagaimana mitos-mitos yang terjadi di masyarakat kita harus luruskan dulu sekarang ya Mitosnya apa aja di layar Salah satunya ada orang bilang bahwa batuk ini kalau berkepanjangan katanya Katanya TBC katanya Apakah selalu batuk harus TBC? Coba dokter luruskan Ya ini sebenarnya istilahnya agak salah ya Jadi batuk itu kan bermacam-macam Batuk itu adalah respon alami tubuh untuk mempertahankan sistem saluran nafas Dari salah satunya dari kuman, dari benda asing Benda asing ini seperti kayak kita minum suka keselak itu kan benda asing Respon kita adalah batuk Kemudian alergi, kemudian tumor Salah satu kuman infeksi, virus bisa bakteri dan salah satunya yang tadi tuberkulosis tadi Jadi gak selalu ya? Belum tentu Belum tentu, jadi itu harus lebih diagnosis lebih dalam lagi nanti Betul Oke baik, batuk tersebabkan oleh virus Apakah selalu batuk tersebabkan oleh virus? Tidak, ya tadi seperti saya jelaskan tadi Batuk itu macem-macem ya Salah satunya infeksi, yaitu bisa virus, bisa bakteri, iritan dan lain-lain Nah ini nih, antibiotik menyembuhkan batuk lebih cepat Nah ini ada dua versi, kadang-kadang ada orang yang lebih takut antibiotik Dibilang, wah ini obat terlalu keras Ada juga orang yang terlalu berani minum antibiotik sendiri tanpa resep dokter Bagaimana dok? Jadi untuk antibiotik, sebenarnya pertama yang harus diketahui dulu adalah bahwa Tidak semua batuk itu merupakan bakteri Bisa juga tadi virus Untuk virus tidak perlu lagi diberikan antibiotik Nah cuma kalau untuk batuk sudah berhari-hari Kita perlu mewaspada bahwa itu adalah salah satu infeksi bakteri Yang tandanya dari ada demam, pada pemeriksaan tampak merah Dan lendir yang sudah kehijauan atau kuningan Nah baik, nah tadi kita sudah bahas mengenai batuk ini Belum tentu TBC tadi, kita sudah bahas tadi sebelumnya Obat batuk menyebabkan ngantuk Nah ini orang yang jadi takut minum obat Padahal batuk ini justru sebenarnya mengganggu orang tidur kan? Bukan hanya dia sendiri, orang sebelahnya juga Oke nomor 4 ini apakah selalu obat batuk menyebabkan ngantuk? Nah dokter Alin, mungkin dokter Alin selama ini sering menemukan berbagai macam jenis batuk Dokter Alin seperti yang ada di sini dok ya? Iya betul sekali nih dok, masyarakat juga perlu tahu nih dok Ini batuknya batuk karena alergi atau bukan? Ya kalau untuk batuk alergi yang pertama biasanya ada riwayat suka bersin-bersin tiap pagi Atau pilek-pilek Nah jadi kalau untuk alergi biasanya ada riwayat itu Jadi belum tentu Nah ini kan sebenarnya batuk-batuk ini kan memang mirip semua batuk semua Tapi itu ada perbedaannya selain karena yang misalnya pneumonia jelas penyakit yang berat Dan kadang-kadang perlu rawat inat Dan kalau misalkan batuk asma itu mungkin suatu penyakit yang kronis dan seringkali terjadi Orang yang punya asma seringkali sudah punya persediaan sendiri Nah dokter mungkin secara singkat saja dokter bisa menjelaskan kepada masyarakat Apa saja perbedaan yang mesti dipahami dan dibahas padai Oke jadi untuk batuk-batuk itu biasanya batuk kronik ya Yang lebih dari 2 minggu atau 1 bulan Kalau untuk batuk asma pasti pasien punya riwayat asma Atau suara bengi atau mengek ya sebelumnya Yang kedua ada yang kedua post nasal drip Post nasal drip itu ini mungkin tulisannya jadi P ya Nah itu adalah ingus yang jatuh ke rongga tenggorok sehingga kita batuk Ada reaknya ya Ada reaknya Jadi penyebabnya macam-macam yang menyebabkan ada reak yang jatuh itu Yang ketiga batuk karena asam lambung Ya ini juga cukup banyak karena pola makan lifestyle orang sekarang berbeda-beda Itu makanan sering asam, kopi, teh Atau memang ada gangguan struktural di dalam Sambal, ya Itu bikin asamnya naik sampai ke hidung atau tenggorokan Kemudian untuk pneumonia itu ada infeksi di paru-parunya Kumannya ada di paru Kemudian yang terakhir ada batuk perjan atau pertusis ya Ini hanya istilah saja Nah gambar ini bagaimana batuk sebenarnya ada merupakan Respon alami untuk meniedakan adanya kuman dari luar Seperti ini ya misalnya ya Nah sebenarnya batuk ini Kalau misalkan dia tadi contoh berdahak misalnya Ada orang bilang bahwa kalau dahaknya hijau Ini pasti perlu antibiotik Kalau yang masih jernih berarti gak perlu antibiotik Ya untuk dahak warna kuning haja hijau itu adalah sisa-sisa dari bakteri Jadi tergantung juga kadang bisa juga tanpa antibiotik Asal daya tahan tubuhnya bagus Tapi kalau datanya tubuhnya lemah mungkin abis kerjanya begadang Pulang malam itu disarankan ya Berobat kontrol dulu ke dokter untuk ditentukan mana Ya itu apakah benar infeksi bakteri atau bukan Oke dok ada penelpon Halo selamat siang Halo selamat siang Ya selamat siang dengan siapa di mana pak Selamat siang Jadi gini nih saya Pak Heru dari Jakarta Batuk ya pak Iya jadi saya ini gangguan saya ini sudah lama sekali ya Oke Jadi sudah berapa lama pak Jadi sudah berapa lama gitu Ada gatal terus yang mengganggu di tenggorokan saya Gatal Nah ini mengganggu sekali ya dalam Dalam pergaulan saya dan segala macam Mungkin dalam rapat Itu selalu ada ya seperti ini Jadi Oke ini sudah berapa lama pak Sudah lama pak Sudah bertahun-tahun ya Sudah bertahun-tahun Berapa? Iya Ya itulah yang susah dihentikan Oke Baik Terima kasih banyak pak pak Silahkan dijawab dong Mau tawar jelasannya Ya oke baik Kalau dari batuk yang sudah lama Itu pertama disarankan adalah konsultasi dulu ke dokter Ya perlunya apa misalnya dok? Foto ronson misalnya Yang pertama mungkin untuk kalau dokter THT biasanya jarang ya Kita pertama kita evaluasi dulu penyebabnya apa Kalau dari segi THT biasanya yang paling sering itu peningkatan asam lambung Ya yang kedua ada infeksi di paru-paru Ya yang ketiga dari alergi Ya jadi harus dicari tahu dulu Kalau memang nanti dalam pengobatan tidak ada perbaikan Baru kita lakukan ronson thorax ya ronson paru ya Kemudian kita evaluasi asir ronson Kalau memang nanti ada gangguan atau kelainan Kita konsultasi ke dokter paru atau penyakit dalam gitu Nah kalau untuk dari asam lambung Kita evaluasi dari segi lifestyle-nya Pertama dari makanan Ya yang kedua dari cara tidurnya juga Nah mungkin Mbak Ayu, Dr. Alin mau bertanya lagi mengenai ini Karena seringkali mungkin ada yang dikatakan bahwa Orang kalau batuk-batuk ini Ya katanya pakai minum jair jeruk nipis Mungkin Mbak Ayu pernah dengar itu gak? Iya pernah dengar katanya minum kecap sama jeruk nipis Itu sebenarnya ngaruh gak ya dok? Ya jadi kalau dari segi ilmu kita bahwa Itu harus dievaluasi Bahwa kandung tidak semua pasien dengan memakai itu ada perbaikan Jadi contohnya ada pasien yang dengan asam lambung Ya malah makin hebat batuknya nanti Nah kalau memang bukan dari situ Itu dibolehkan Karena dia ada untuk peredah gejala Melembabkan dari segi tenggorokannya gitu Nah kalau untuk makanan dok Karena biasanya kan Kalau misalnya batuk nih Kalau orang tua suka bilang Kamu sih kebanyakan makan borengan Makan cip-cipian atau snack apa gitu Makan sambal Banyak yang gitu-gitu Itu sebenarnya ngaruh ya dok? Ya itu sangat berpengaruh Jadi seperti tadi Dr. Ronald jelaskan bahwa Di tubuh kita itu ada selaput lendir Atau mukosilia kita bilang Nah itu fungsinya untuk menangkap-nangkap kuman Tapi ketika kita makan makanan seperti pedas Goreng-gorengan atau merokok dan lain-lain Itu membuat kerja selaput lendir itu terganggu Sehingga kuman dengan bebas masuk ke dalam tubuh kita Oke bagaimana dengan minum air dingin dok? Sama seperti itu juga Mengganggu selaput lendir kita Oke Nah ini Minum air dingin Minum es krim Dr. Arlene juga Katanya kalau dokter bilang Kalau minum es katanya Wah nanti kamu batuk Gak boleh minum es Ya sama Seperti itu juga ya Es membuat selaput lendirnya terganggu Jadi selaput lendirnya terganggu Dan dia merangsang batuk tadi ya Betul Kalau tadi kecap dan jeruk dicampur jadi satu pun Tidak bisa merendahkan batuk ya Jadi kita takut nanti semua masyarakat Kalau saya iain malah salah paham Nanti dipikirkan abadnya itu semua ya Betul Karena tidak semuanya Tapi kalau dari segi herbal Dia meredakan gejala batuk Tapi tidak menyembuhkan Ada penelpon masuk lagi dok Halo selamat siang Halo Selamat siang Dengan siapa di mana? Vicky di Bogor Oke mas Vicky silahkan untuk berkonsultasi dengan dokter Nih saya kan banyak ya produk-produk Yang penahan ingus ya Yang katanya kalau kita Apa pakai yang penahan ingus itu Jadi ingusnya ketahan gitu Itu boleh gak dok sama ini Katanya kalau ingus itu gak boleh dising-sing Gak boleh dikeluarin gitu Dengan paksa katanya Nanti bisa sinus katanya Bener gak dok? Produk penahan ingus maksudnya ini obat atau? Enggak itu yang kayak min gitu Yang dihirup Oh yang dihirup Yang dihirup Oke Silahkan dok ada dua pertanyaan dok Yang pertama Obat penahan ingus Oke Obat penahan ingus itu Ada obat minum Ada obat juga inhaler ya Nah itu fungsinya juga seperti Yang ingat Tidak menyembuhkan Tapi mengurangi gejala Jadi setiap gejala pilek Kita harus tahu dulu Penyebabnya apa Contoh di gambar ini Misalnya tadi kan udah ditulaskan bahwa Ini adanya virus Terus dia menyebabkan juga infeksi Di dalam saluran lendir Salap lendir ya Ini menyebabkan terjadinya Kongesti sebenarnya Sehingga itu yang menyebabkan orang Merasa tadi hidung tersumbat Makanya ada produk tadi tuh Yang supaya oh ini kesannya bisa Gak ingusan Tapi sebenarnya tadi tidak menyembuhkan Hanya ya kalau mau pakai Boleh gak apa-apa Betul yang tadi Di dalam hidung kita Ada namanya kelenjar ya Atau konka Kelenjar itu bila ada Kita kena virus atau bakteri Kelenjar itu membesar Membekak tadi ya Membekak Karena dia berusaha pertahanan tubuhnya Nah dengan obat-obat yang tadi Kelenjar itu akan mengecil Jadi tersumbatnya jadi hilang Tersumbatnya hilang Tapi tidak menyembuhkan Kalau penyebabnya bakteri Ya tentu tidak akan bisa sembuh Akan ada lagi Ya baik kan Jadi ini Pertanyaan kedua Apa lagi yang kedua dokter Arling tadi Yang tadi pertanyaan kedua Itu kalau misalnya Dibuang dengan keras Bahasanya mereka Disingsing Ternyata bukan baju aja yang disingsing Jadi si ingusnya itu Dibuang keras Malah menyebabkan sinus Betul atau gak tuh dok Jadi kalau disingsing terlalu kencang Itu bahannya yang pertama Bisa mimisan Ya karena Pembudaranya bisa pecah Nah yang kedua Ingus itu bisa Malah masuk ke daerah sinus Ya baik sinusnya Sinus itu ada empat pasang ya Ada di pipi Di dahi Di pangkal hidung Sama di belakang hidung Sinus ini rongga di dalam tulang tangkora kita ya dokter ya Betul yang mestinya isinya udara Ya tapi karena tadi terlalu dipaksa Dipaksa Maka tadi cairannya itu masuk ke dalam rongga tersebut Seperti yang tadi ya Ya Oke jadi ini rongga yang harusnya kosong Tapi terisi dengan tadi cairan tadi Yang warna hijau tadi barusan Untuk ini kita lebih menganjurkan Sekarang itu lagi trendnya namanya cuci hidung Ya seperti cuci muka Tapi kita ada produk-produk Untuk membersihkan dengan cuci hidung Jadi ingus keluar semua Cuci hidung ya itu bisa dilakukan Oke Baik ngomong-ngomong mengenai batuk Dr. Arlin banyak orang batuk sembarangan Jadi dia ngajak-ngajak orang lain tertular juga Sebenarnya bagaimana yang betul orang kalau batuk Oke yang perlu dipahami bahwa batuk itu menular melalui udara Atau aerosol ya Nah itu caranya keluarnya dari tenggorokan kita ketika batuk Nah untuk itu harus ditahan Ya Nah penahannya juga untuk saat ini Banyak yang salah yang nahannya pakai tangan Nah bayangkan nanti kita salaman sama orang Megang kunci, megang keyboard, megang handphone Kumannya nempel di situ Ya akhirnya bertukar-tukaran penyakit Nah dianjurkan bahwa Ini ya batuk yang salah tidak ditutup Ditutup pakai tangan Ya Nah ini adalah namanya sekarang lagi Kita mulai edukasi namanya etika batuk Yang pertama adalah bisa menutupnya dengan bahu atau siku ya Dengan begini Nah yang kedua bisa dengan tisu Ya langsung tisunya juga jangan dibuang Eh dibuang Nah yang ketiga yang terakhir adalah sering-sering cuci tangan Karena kuman itu pasti akan nempel di tangan kita Nah terutama kalau yang punya anak atau adik bayi Ya itu gampang tertular karena kita belum cuci tangan Yang terakhir pakai masker jangan lupa ketika sakit Ya Dengan demikian kita juga menghindari orang lain Supaya gak ikut terkena penyakit Ya betul Terima kasih sudah menonton!